Oke gengs, sebelum memulai video ini, marilah kita bersama-sama untuk membangun channel ini ya dengan cara tekan klik tombol subscribe, ya agar subscribe-nya nggak sedikit lah ya Oke gengs, videonya akan dimulai dalam 3, 2, 1 Here we go Nah, alright gengs, disini kita punya soal salah satu manfaat pelantai sebagai hiasan hiasan atau tanaman hiasan maksudnya gitu ya, tanaman hias kalau oriza satifa disini ya, oriza satifa atau nama lainnya adalah padi ya kalian ya, sebagai warga Indonesia ya, pasti makannya padi, nasi gengs nasi atau padi jadi, oriza satifa ini bukan berfungsi sebagai tumbuhan hiasan, namun sebagai tumbuhan pangan ya kalau zimes adalah jagung ya, nama lainnya jagung sama juga gengs ya, sebagai sumber pangan juga jadi A dan B salah kalau manihot eskulenta ini, nama lainnya adalah ketelah pohon ya, ketelah pohon ketelah pohon, nah jadi manihot eskulenta atau ubikayu ini sebagai sumber pangan juga sih sebenarnya gengs, jadi A dan C ini ya sama jadi ABC ya, salah aduh ya, salah gengs, jadi ABC ini sudah salah sekarang kita beralih ke Ginggo Biloba nah, Ginggo Biloba ini tumbuhan ya, bisa disebut sebagai tumbuhan tertua ya ya, sekitar udah berapa ratus tahun ya gengs tumbuhan purbana, ini juga sebagai bukan tanaman hias sih nah, kalau Ginggo Biloba ini kayak kacang pohon gengs ya jadi, kalau kacang pohon nggak masuk tumbuhan hiasan nah, kalau ini Kimbidium Hukeranium ya, susah banget disebutnya gengs jadi, ini tanaman hias gengs ya, bagus banget nih gengs ya jadi, kalian lihat aja fotonya sebagai berikut nah, jadi emang ini tumbuhan emang bagus buat tanaman hias emang admin juga disini cari di internet sih ini apa gitu kan, Kimbidium Hukeranium namanya susah banget soalnya menyebutnya gengs Ginggo Biloba ini tanaman purba gengs jadi, buat tanaman hias ya, ini dia jebannya oke, ee gengs, terima kasih telah menonton sampai detik ini gengs ya semoga bermanfaat see you again next time, bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax